Intro Kembali lagi di channel trending milik channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui Dilansir dari laman zonajakarta.com Indonesia memang diketahui telah memesan jet tempur Rafale dari Perancis Pemesanan Rafale tersebut membuat Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang memesan jet tempur canggih ini Dikutip dari dasautdashivation.com Indonesia sendiri memesan 42 jet tempur Rafale generasi terbaru Aku isi si Rafale untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara mencakup solusi Turki lengkap Dengan paket komprehensif yang mencakup pelatihan awak pesawat, dukungan logistik untuk beberapa pangkalan udara Indonesia Dan pusat pelatihan dengan dua simulator misi penuh, tulis dasautdashivation.com Dari adanya penjelasan tersebut maka jet tempur Rafale Indonesia akan memiliki Turki lengkap dukungan logistik Ada dugaan jika senjata di jet tempur Rafale Indonesia bisa jadi akan cukup lengkap Akan tetapi ada salah satu senjata yang tidak bisa dimiliki oleh jet tempur Rafale Indonesia Perlu diketahui jika senjata ini ternyata berhulu ledak nuklir dan bisa dipasangkan di jet tempur Rafale Diketahui senjata tersebut adalah Air Sol Moyeneporte Ameliore atau yang disebut Rudala SMP Terlebih lagi pada pembahasan kali ini kita akan membahas Rudala SMP varian A atau yang disebut SMP-A Dikutip zona Jakarta dari militaryleak.com, Rudala SMP-A memiliki dimensi yang tidak begitu besar dan terbilang ringkas Diketahui jika panjang Rudala SMP-A sekitar 5,38 M dan beratnya hanya 860 kg Dari berat dimensi tersebut maka Rudala SMP-A bisa diangkut oleh jet tempur Rafale Ditambah lagi jika Rudala SMP-A tergolong ke dalam kejahat kecepatan supersonik Dan yang menjadi rahasia di Rudala SMP-A adalah soal teknologi ramjet bahan bakar cair Dengan teknologi tersebut maka Rudala SMP-A mampu terbang dengan kecepatan Mach 2 Tercatat juga jika SMP-A mampu terbang mencapai kecepatan Mach 3 Selain itu, Rudala SMP-A juga memiliki keunggulan soal daya jelajah yang sangat jauh Diketahui jika Rudala SMP-A memiliki daya jangkau mencapai 80-300 km Dan ada isu dugaan bahwa daya jelajah Rudala SMP-A bisa mencapai jarak 500 km Perlu Anda sadari juga di Rudala SMP-A ternyata memiliki hulu ledak nuklir yang cukup besar Diketahui bahwa hulu ledak Rudala SMP-A memiliki hulu ledak 100-300 kiloton nuklir Ini artinya Rudala SMP-A memiliki daya ledak lebih besar dari bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima Dan ada informasi terakhir bahwa Rudala SMP yang biasa pada tahun 2001 ternyata sudah beroperasi 60 unit Perlu diketahui jika Rudala SMP-A mulai beroperasi pada Oktober 2009 dengan Meraj 2000 NK3 Dan pada Juli 2010 Rudala SMP-A ditugaskan dengan jet tempur Rafale Ada informasi juga jika 54 Rudala SMP-A telah dikirim ke Angkatan Udara Perancis Nantinya ada proyek Aspair yang lebih jauh lebih canggih dari Rudala SMP-A yang diluncurkan pada 2016 Dan sayangnya untuk spesifikasi dari Aspair yang lebih canggih dari Rudala SMP-A masih belum diketahui Untuk itu jet tempur Rafale menjadi alutsista terbaik karena ada senjata andalan sejenis Rudala SMP-A Maka dari itu di Rudala SMP-A menjadi satu-satunya yang sangat gahar di jet tempur Rafale Terima kasih telah menonton!